Intro Bapak ibu yang diberkati Tuhan Saudara saudariku yang diberkati Tuhan Kita berjumpa lagi dalam sharing firmanmu pelita bagi kakiku Mari sama-sama kita buka firman Tuhan hari ini Yang saya ambil dalam Hosea pasal yang pertama Ayat yang kedua sampai ayat yang keempat Demikian firman Tuhan mencatat Ketika Tuhan mulai berbicara Dengan perantaraan Hosea Berfirmanlah ia kepada Hosea Pergilah, kawinilah seorang perempuan Sundal Dan peranakkanlah anak-anak Sundal Karena negeri ini bersundal hebat Dengan membelakangi Tuhan Maka pergilah ia Dan mengawini Gomer, Binti, Dip lain Lalu mengandunglah perempuan itu Dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea Berilah nama Israel kepada anak itu Sebab sedikit waktu lagi aku akan menghukum keluarga Yehu Karena hutang darah Israel Dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Saudari-saudari yang diberkati Tuhan Saya termasuk orang yang suka membuat survey Atau polling Atau pendapat dari orang Saya sering melakukan itu Biasanya itu untuk konsumsi pribadi Untuk saya memberikan sebuah penilaian Gejala yang ada Atau saudara Biasanya saya bagikan ketika saya berbicara dengan kelompok-kelompok kecil Sharing-sharing dengan kelompok kecil Di dalam pemuritan juga Biasanya saya pakai metode ini Supaya saya bisa melihat pandangan orang terhadap sesuatu Beberapa tahun yang lalu saudara Saya membuat sebuah polling Atau pendapat Atau survey Dan saya menargetkan Saya akan mewancarai 12 orang pria dewasa Yang mereka telah menikah Dan usia pernikahan mereka sudah berada 10 tahun ke atas Pertanyaannya saudara Dan kebanyakan yang saya survey yang 12 pria itu Orang yang ada terlibat dalam pelayanan Supaya mereka saya percaya lebih mengerti firman Pertanyaan saya ada hubungannya dengan firman Tuhan hari ini Saya katakan kepada mereka Walaupun cara berbicara berbeda Tapi intinya seperti ini saudara Yang saya tanyakan kepada mereka Andaikan Anda harus memilih Seorang pahlawan dalam Alkitab Seorang toko dalam Alkitab Pertama Menjadi seperti Hosea Yang Tuhan perintahkan dia Untuk menikahi seorang pelacur Atau seorang perempuan Sunda Kemudian Gomer ini Perempuan ini Dia melahirkan anak Tapi kemudian dia kembali lagi Kepersinahannya Persundalannya Dia menjadi perempuan Sunda lagi Pelacur lagi Kemudian Tuhan menyuruh Hosea Untuk mengambil dia kembali Atau Anda menjadi pahlawan iman Seperti Stefanus Yang mempertahankan kebenaran Dia menjadi pahlawan iman Mempertahankan kebenaran Mempertahankan iman Dan dia dilempar Dengan batu Sampai mati Karena dia mempertahankan iman Saya katakan kepada mereka Dua-duanya adalah pahlawan Karena mereka mengikuti Menurut apa yang Tuhan mau Sekalipun mungkin Itu bertentangan Dengan Keinginan mereka secara pribadi Dan berdua-duanya pahlawan iman Saya tanya kepada mereka Anda mempilih yang mana Sudah ini berkati Tuhan Dua belas pria ini Sepakat Walaupun mereka orang yang berbeda Tidak saling kenal Tapi dari dua belas pria yang saya wawancarai Saya minta pendapat Mereka memilih Lebih baik Menjadi Seorang Stefanus Yang mempertahankan kebenaran Yang menjadi pahlawan iman Karena mempertahankan kebenaran Dan dilempari dengan batu Tidak ada satu pun pria Sudara Yang memilih menjadi Hosea Yang memiliki Seorang istri Seorang perempuan Sundal Kemudian sudara Dinikahi Kemudian sudara Setelah memiliki tiga orang anak Hosea Sorry Gomer ini Kembali Ke persundalannya Dan Disuruh Tuhan Hosea untuk mengambil kembali Mereka itu memilih menjadi Stefanus Sedangkan diberkati Tuhan Bagi seorang pria Bagi seorang pria Istri itu harga diri Bagi seorang pria Istri itu ada harga diri Saya sering mengatakan Kalau saya bertemu dengan para profesional Bila Anda Memiliki atasan seorang pria Salah satu Yang Anda tidak boleh sentuh Itu harga diri seorang pria Karena ketika harga diri seorang pria terluka Anda akan kehilangan respek dari pria itu Bahkan saya sering mengatakan kepada Ibu-ibu Kepada wanita Gitu Atau kepada Kekasih Wanita Yang memiliki hubungan dengan seorang pria Saya katakan Jangan menyentuh harga diri seorang pria Karena ketika Anda menyentuh harga diri seorang pria Anda akan kehilangan pria itu Sekali lagi sering saya mengatakan kepada para wanita Jangan pernah menyentuh Khususnya wanita yang telah bersuami ya Jangan pernah menyentuh harga diri suamimu Karena kalau kau menyentuh harga diri suamimu Dia terluka Engkau akan kehilangan diri Pria itu Atau suamimu Dan salah satu harga diri seorang pria itu istri Dan saudara lihat apa yang terjadi kepada seorang yang bernama Hosea Dia seorang nabi besar yang berbuat dengan sangat luar biasa Dan Tuhan menyuruh dia melakukan sesuatu yang saya percaya Hosea tidak secara pribadi Dia tidak mau melakukan itu Tapi Hosea adalah seorang wanita yang bernama Ini untuk seorang perempuan Tapi ini disebut saudara Dan Hosea mengambil Gomer sebagai istrinya Itu tidak mau melakukan apa perintah Tuhan Sekalipun Tuhan yang heboh Tentukan kasih Tuhan yang sejati Tuhan pun menunjukkan kasih sejatinya Dan menunjukkan ini loh Seorang nabi Menikahi seorang perempuan Sundal Mungkin bangsa yang selalu begini Hei dia seorang nabi Tuhan bilang itulah kalian Tuhan mau datang buat kalian Padahal kalian sudah mengecewakan Tuhan Sudah jauh dari Tuhan Istilahnya saudara Mereka seperti Seperti Gomer ini Betapa besar kasih Tuhan yang digambarkan Dan Hosea mau dipakai Tuhan Untuk menggambarkan kasih Tuhan Saudara Ada seorang teman Ada seorang hamba Tuhan Satu kali pernah berkata begini kepada saya Ketika waktu itu saya ada Di persimpangan untuk memilih ya atau tidak Saudara dia mengatakan begini kepada saya Nixon Kalau kamu harus memilih Antara rencana Tuhan dan rencana kamu Pilihlah rencana Tuhan Oke Kalau kamu Memang kalau kamu akhirnya memilih rencana kamu Dibanding rencana Tuhan Tidak apa-apa sih Oke Tuhan pun tetap akan memberkati kamu Akan tetap mengasihi kamu Tetapi Kalau kamu lebih memilih rencana kamu Daripada rencana Tuhan Ada sesuatu yang akan hilang dari hidup Saudara Saya ingin bersaksi kepada saudara Seperti apa yang Bagaimana kadang-kadang saudara Kadang-kadang Keinginan kita Kemauan kita Belum tentu Adalah kemauan Tuhan Belum tentu saudara Belum tentu adalah kemauan Tuhan Keinginan kita Fisi kita Pendapat kita Belum tentu Sesuai dengan firman Tuhan Tapi sebenarnya Kebanyakan saudara Kebanyakan Tidak selalu sih Tapi kebanyakan saudara Keinginan kita Itu sama dengan keinginan Tuhan Apalagi kalau kita punya waktu berdoa Kita baca firman Tapi kadang-kadang Ada satu situasi saudara Keinginan kita Itu bertentangan Dengan apa yang dikatakan firman Tuhan Dan sekali lagi Saya ingin katakan kepada saudara Kalau saudara harus memilih Keinginan Tuhan Atau keinginan saudara Dirilah keinginan Tuhan Nah dengan kata-kata yang tadi Saudara Saya ingin menyaksikan Kesaksian kepada saudara Saudara Sekiranya semua pernah muda Sebelum saya menikah Saya pun pernah muda Saya Pernah menjalani Saudara Satu hubungan dengan seseorang Dan Banyak orang gak tahu Bahkan orang-orang terdekat Teman-teman terdekat Saya pun gak tahu saudara Hubungan ini Hanya saya Teman saya Mengenalkan Dan keluarga Keluarga dari wanita Ini yang tahu Saudara Jadi satu kali ada seorang Teman baik saya Saudara Teman lama Dia memperkenalkan saya Dia belum begini Saya ingin memperkenalkan Kamu dengan seseorang Dia dari keluarga Yang cukup berada Dia berasal Dari masih remaja Dia sudah sekolah Di luar negeri Dia keluar di luar negeri Dan sekarang Dia ada di Indonesia Dia sudah selesaikan Dia juga orang yang Sangat tertutup Tidak mudah bergaul Tapi saya rasa Dia cocok dengan kamu Karena saya mengenal dia Oke saudara Dia gak begini apa-apalah Dia bukan Bukan orang Kristen Yang Benar-benar bertobat Orang Kristen biasa aja Tapi hidupnya lurus Akhirnya teman saya Memperkenalkan Perempuan ini kepada saya Kemudian saudara Kami mulai dekat Mulai berbicara Berbicara Kemudian Ada perasaan saling suka Saudara Teman saya mendukung hal itu Dan akhirnya Kami menjalani hubungan Saudara Ya kami Istilah anak muda Itu berpecaran Tapi tidak banyak yang tahu Dia juga gak mau diekspo Saya juga gak mau Saudara Karena saya dulu Saya berprinsip Kalau saya punya Saya dulu Sudah mulai kotbah Sudah mulai pelayanan Jadi saya punya prinsip Saudara Saya ingat gak mau Kalau memang benar-benar Sudah tunangan Atau sudah benar-benar Mesrius karena tunangan Bernikah Baru saya tunjukkan Ke banyak orang Karena saya gak mau Saudara Saya berpacaran Kemudian Saya tunjukkan Ke banyak-banyak orang Kemudian Saudara Tiba-tiba putus Gak ada masalah sih Gak ada salah dengan itu Cuma kan ada beberapa orang Yang akan kecewa Akan ada beberapa orang Yang akan terluka Wah itu Wah Tuhan putus nyambung Putus nyambung Nah saudara Ini hubungan kami Sangat tertutup Sudah Hanya beberapa orang Yang tahu Awalnya ketika Memperkenalkan saya Kepada keluarganya Karena mereka dari keluarga Yang sangat berada Sudara Jauh dengan saya Mereka sangat berada Awalnya orang tuanya menolak Saya Walaupun mereka Sepertinya menerima Karena dia anak perempuan Satu-satunya Yang lain-lainnya Agak Laki Ada kakaknya Ada adiknya Itu laki Dia anak perempuan Satu-satunya Awalnya keluarganya Agak menolak Tapi lama-lama Sedara mereka menerima Karena penjelasan Dari gadis ini Sedara Sampai satu kali Papanya bilang begini Sama saya Nixon Kamu kan ini Calon seorang pendeta Saya sudah mengerti Anak saya sudah menyampaikan Kepada saya beberapa hal Dan saya sudah mengerti Dia bilang Nixon kamu jangan khawatir Anak saya pun mungkin Sudah pernah mengatakan Kepada kamu Kamu hidup sesuai Dengan apa yang Panggilan hidup kamu Karena anak saya bilang Itu patientnya kamu Katanya Kamu tetap jadi pendeta Dan anak saya Tetap akan menjadi Seorang pengusaha Seperti saya Dan kami akan mendukung kamu Sedara Ada satu kisah Yang saya dengan dia Yang tidak pernah akan Saya lupakan Sedara Salah satunya Sedara begini Satu kali kami berbeda pendapat Kami bertengkar Sedara ketika saya di rumahnya Dia kami berbeda pendapat Dan keras sekali Dan saya pulang Sedara dengan perasaan yang marah Dia juga marah sama saya Karena kami berbeda pendapat Tentang sesuatu Nah sedara Ketika saya pulang Beberapa waktu kemudian Beberapa hari Saya nak kontak dia Dia kirim saya surat Sedara Dibawa ke tempat kos saya Dia tulis kata-kata ini Dia bilang begini sama saya Nick Dia panggil saya Nick Waktu itu Nick Mungkin suatu saat Sekuriti di rumah saya Itu akan berganti Mungkin suatu saat Pagar pintu rumah saya Itu akan berganti Mungkin suatu saat Pintu di rumah saya Akan berganti Tapi kamu harus tahu Rumah ini selalu terbuka Untuk kamu Hari itu Saudara Saya langsung temui dia Kemudian Saudara Baik lagi Satu kali Saudara Saya bermimpi Saudara Saya bermimpi Dan mimpi itu jelas sekali Saya sedang berjalan bersama-sama Dengan dia Kemudian ada suara yang bilang Begini kepada saya Nixon itu bukan jodohnya kamu Wow Saudara Itu bukan jodohnya kamu Luar biasa Saudara Kemudian saudara Saya bergumlah Dan jelas sekali Suara-suara itu Dan saya bertemu dengan teman Yang saya ceritakan tadi Yang mengatakan Nixon Kalau kamu milih rencana Kamu terrencana Tuhan Pilih rencana Tuhan Pada akhirnya saudara Memang saya berdoa Dan saya sejahtera Walaupun saya mengasihi dia Dia mengasihi saya Dia bukan jodoh saya Kemudian satu kali Saya berbicara dengan dia Walaupun dia tidak agak terima Tapi Sampai dibilang begini Nick Kamu aja hamba Tuhan Bisa bersifat kayak gini Seperti saya Apalagi orang yang lain Saudara Akhirnya saya pisah dengan dia Dan kami mengakhiri hubungan itu Gak gampang saudara Tapi saya belajar Sekalipun Saya lihat dia wanita yang sempurna Wanita yang baik Tapi Ya itu bukan jodohnya saya Saudara Sekali lagi Kalau sudah harus memilih Antara rencana saudara Dan rencana Tuhan Kadang-kadang kita harus memilih Pilihlah rencana Tuhan Karena rencana Tuhan Mendatangkan kebaikan Dan rencana Tuhan Pasti sempurna Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya